Mungkin kalau aku sendiri, aku sebatas Diliatin gitu loh, kayak dia Temen aku nih, waktu kuliah tuh dia berhijang Jadinya tuh sering yang dilatin gini Itu sering gitu kan Kadang suka dipegang-pegang gitu Kamu gak panas, kok kayak gini Kayak gitu, sering gitu Tok Tok, anjay seyo Halo temen-temen Aku Yuna Dan narasumberhan ini adalah Seorang yang sangat cetik-cantik Jadi aku malu Ini Natasha Hai temen-temen Yuna Nuna Nama aku Natasha Aku sudah tinggal di Korea selama 5 tahun Kesibukannya dulu itu Aku kuliah, terus sekarang Kerja, ya kalau ananya Kerja jadi apa? Bunda korporat Ya begitulah Saya, aku dari, banyak banget ya Nanya biasanya aku dari Jakarta Hmm Ya, jadi aku kenal sama Natasha Di Good Friends Mungkin ada yang udah tau ya Soalnya kemarin aku udah 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 Colabel sama Rafael Lepak Kedi Lepas sama Cata Kan tiga orang ini juga Salah satu talent Di Good Friends kan Natasha juga nanti bakal jadi guestnya gitu Jadi Tungguin episode selanjutnya ya Hari Minggu Hari Minggu Jam Sembilan waktu Indonesia Barat Pagi ya bukan malam Iya Di Net TV Aku kenal Natasha disitu dan Udah lumayan lama kan tinggal disini Terus Dari dulu Teman-teman tuh Banyak banget yang nanya Kaka katanya orang Korea tuh Rasis sama Orang-orang Asia Tenggara gitu Sebenarnya ini Aku tuh Gak tau harus jamnya gimana Dan jadi aku tuh pengen dengar pengalaman dari orang Indonesia nya langsung gitu loh Jadi Ini Nggak udah tinggal lama di Korea Dan Aku pengen coba tanya Apakah itu benar orang Korea Rasis Apakah Natasha pernah dirasis sama orang Korea gitu Sebenarnya Gimana ya Kalau Rasis Cara kasar sih gak pernah ya Mungkin kayak kalau aku sendiri Aku sebatas Diliatin gitu loh Kayak dia Lihatnya Eh pernah diliatin Itu pernah Oh my god Paling diliatin kayak gitu sih Karena Keliatan agak beda atau Terlalu cantik kali ya Ini emang orang Bacau apa Sebenarnya aku pas liat Natasha juga Wuh ini Cantik banget Ini dirumahku guys Dan tadi kakakku sama ode aku pas liat Natasha Wah cantik Hahaha Iya kan Iya mungkin gitu kali Ya terus terus Enggak sih Lebih tepatnya kayak Kalau aku ngomong bahasa Indonesia Kadang tuh suka ditegor juga Eh kamu tuh di Korea aja Nggak ngomong bahasa asing gitu Ngomongnya pake bahasa Korea aja Terus karena aku kan Saat itu ngomongnya sama orang Indonesia juga ya Ngapain per banget Kalau harus ngomong bahasa koreakan sama orang Indonesia gitu kan Cuman yang kadang suka ditegor kayak gitu Hmm Kayak Waktu itu aku inget banget Di bus Lagi di bus Itu juga kita ngobrol gak terlalu kenceng ya Sampai triak-triak gitu Engga Kita ngobrol tuh ada kayak satu Ajoshi Bapak-bapak Ya Di usia lima puluhan kayak gitu Dia nyamperin kita gitu Oh kamu kalo di Korea Ngomongnya jangan pake bahasa asing Ngomongnya pake bahasa Korea gitu kan Berisik gitu kan Dihituin Terus Tapi Gak lama Beberapa stop kemudian Itu ada anak-anak SMA gitu Menaikan Tau kan Anak SMA tuh kalo ributnya kayak gimana Cewa-cewa gitu kan Si bapak itu diem aja gitu loh Gak merasa terganggu gitu Aku juga pernah kok Aku orang Korea Tapi kalo sama temen Indonesia Aku juga pake bahasa Indonesia di Korea Aku makan di restoran Aku makan sama temen aku Terus pake bahasa Indonesia kan Karena dia gak bisa bahasa Korea Waktu itu sebenernya di Di restoran itu gak ada tamu yang lain Cuman aku sama temen aku doang berdoa Terus Si bosnya ya Bosnya Pemilihnya tuh bilang Eh kalian berisik banget loh gitu Eh kayak Kayak marah-marah gitu Terus Aku bilang Oh iya maaf Padahal itu Menurut aku gak berisik Sebenernya suara aku agak Gede gitu Mungkin itu bisa jadi berisik Cuman Menurut aku juga itu Karena Aku sama temen aku pake bahasa Indonesia Yang dia gak bisa ngerti Jadi mungkin bagi orang yang gak tau bahasa itu Pasti ya Kedengerannya kayak Kayak berisik gitu kali ya Tapi itu sebenernya gak boleh maksa gitu sih Kamu di Indonesia harus pake bahasa Indonesia gitu Sebenernya Ya Kalau orang yang belajar ya gak apa-apa Cuman Kalau Orang yang datang ke Korea itu kan Semua kan pasti gak bisa bahasa Korea Mungkin ada yang bisa Tapi Gak boleh maksa-maksa gitu Aku di kantor juga kan pernah nih Waktu itu tuh di Apa Di divisi aku tuh ada 3 orang Indonesia Oh Jadi Di kantor aku Itu Di sisi sebelah sini Sebelah aku kerja Itu ada tim aku Sama ada divisi lain gitu kan Terus kita tuh lagi Packing Emang Kayak barang kantor mau dikirim gitu kan Kita tuh lagi packing Ya berisik dong ya namanya packing kan Iya dong Pake lakban segala macem kan Berisik Terat Terus kita ngomong juga pake bahasa Indonesia kan Oh Terus kita disampaikan sama Yang dari divisi lain gitu kan Berisik Ih kalian kalau mau berisik tuh Ke ruang lapat aja gitu kan Terus kayak Ya udah abis itu kita kayak Blat-blat gitu kan Besokannya dia telepon lebih kenceng daripada kita Hahaha Orang yang sama ya negor kita gitu loh Jadinya kayak Sebenernya aku rasa mereka tuh lebih kayak Terutama yang udah berusia gitu loh Kayak mereka tuh merasa Kayak takut diomongin Atau gimana gitu loh mungkin ya Menurut aku Pikiran aku sih Sedangkan mereka gak ngerti Bahasanya gitu Kata-kata misalnya nih Kayak di porpustakaan Kan ada orang yang suka berisik-berisik tau gak sih Jadi kayak pas ngebalik halaman buku itu kan Ada yang kayak kenceng-kenceng itu Kan itu Kadang-kadang kayak ada yang nyamperin Eh kamu itu pas gini tuh berisik loh Kayak gitu Ternyata sih orang yang bilang gitu Lebih kenceng lagi Kayak sebenernya itu apa ya Bukan masalah rasis atau gitu Cuma emang ada atau enggak Kayak gitu Tapi Kenapa sih banyak yang bilang orang Korea rasis gitu Ada lagi apa gak Sebenernya aku tuh gak Aku tuh gak ngalamin langsung Tapi kan aku ngeliat aja gitu Aku ngeliat temen aku Karena kan Temen aku nih waktu kuliah tuh dia berhijang Jadinya tuh sering Yang di liatin gini Itu sering gitu kan Kayak Kadang suka dipegang-pegang gitu Kayak Kamu gak panas kan Pas kamar gitu loh Pas kamu gak panas kok Kayak gini Kayak gitu Terus juga Sebenernya Aku denger dari temen aku Temennya yang orang Afrikan Dia tuh kayak Nih diginiin Ini tangannya kan ya Diginiin sama dia Digosok-gosok gitu Sama tante-tante gitu Kok gak hilang? Kok gak hilang? Gitu Kayak kirainan apa gitu Ya di kulit-kulitnya Kulitnya warna gelap gitu Karena kotor gitu loh Jadinya kayak Ya aku mungkin Setelah Kalau misalnya aku berusaha Berpikir secara positif Ya mungkin karena Memang Aku merasa ya Emang Korea kan Apa ya Developnya tuh cepet banget kan Korea tuh start saat Korea Merdeka Dan Indonesia Merdeka Padahal saat itu kan Posisinya sama Tapi kan Sekarang Korea tuh jauh lebih maju kan Jadi kayak Perlajuannya tuh cepet banget Jadi orang-orang yang mungkin Yang sudah berusia Belum sempat Kayak Terbuka dengan dunia luar Mereka terlalu fokus Untuk lari lah istilahnya Jadinya mereka tidak terbiasa Dengan Perbedaan itu gitu loh Gitu Aku sih gitu ya Kalau kita berusaha Berpikir secara positif Kayaknya sih Ya karena mereka belum Terbuka gitu loh Makanya kayak Melihat beda sendiri Ya jadi bagi mereka tuh aneh Apalagi kalau misalnya Di Korea itu Kan Sukunya satu kan ya Suku Korea Kita bilangnya sih ya Satu suku Ya kalau Lihat orang Korea tau Jepang Cina Itu mungkin orang Indonesia Bilangnya sih mirip-mirip juga Tapi kalau orang Korea memang Semuanya agak mirip-mirip gitu Bukan gara-gara opros ya Hahaha Ya memang Satu ras gitu loh Iya Sedangkan kalau di Indonesia Kan kita sudah terbiasa gitu Dengan perbedaan Yang kayak Rasnya banyak Tapi Dengan Perbedaan ras itu aja Masih ada Rasi sedikit kan Di Indonesia Ya gimana Dengan Korea yang terbiasa Sama gitu loh Melihat perbedaan Ya pasti Orang-orang yang belum belajar Untuk terbuka Pastinya kaget Iya Jadi sebenernya ini Bukan sudi Tapi memang Apa ya Karena memang Orang-orang yang belum pernah belajar Dan belum pernah Keluar negeri Dan belum pernah Kunia temen Dari luar negeri Orang asing itu Pasti kayak Masih kayak Ada rasa takut gitu Jadi misalnya Kalau temen-temen datang ke Korea Dan nanya Kalau misalnya lagi Sesat Sesat gitu Ini jalannya harus kemana gitu Kan gak tahu Bingung kan Mau nanya sama orang Korea Nah itu Orang Korea Mungkin ada yang bantuin sih Baik-baik Tapi Kebanyakan Mereka tuh Kayak Mau lari aja Kalau mau ditanya Itu karena Banyak orang Korea Bisa sih Bisa bahasa Inggris Tapi itu Mereka mikir Tidak begitu lancar Jadi Kalau orang Korea Ketemu sama orang asing Mereka pikirnya Kayak Kita pikirnya Harus pakai bahasa Inggris Tapi aku gak bisa bahas Inggris Jadi Mending aku Aku bilang Eh maaf Aku gak tahu gitu Terus udah jalan aja gitu Iya gak sih? Iya Benar-benar Kalau aku dari waktu aku Zaman kuliah sih ya Kan Aku juga kuliah kan Masuknya Hangguku track Korean track Jadi kan Kuliahnya bareng-bareng sama Orang-orang Korea Mereka tuh gak berani Untuk nyamperin kita langsung Orang asing Karena aku juga sebenarnya Personality Aku kan introvert Aku gak berani Untuk nyamperin mereka langsung Jadinya mereka juga gak nyamperin aku langsung Jadi kayak Kalau misalnya ada butuh Misalnya ada kerja kelompok Atau misalnya ada Mereka yang gak ngerti Terus aku ngerti Terutama dengan pelajaran-pelajaran Inggris Nah saat itu Mereka baru berani Untuk nyamperin Oh Karena butuh Karena butuh Jadi itu kayak Sebenarnya kalau dibandingkan Pengalaman rahasis Aku lebih Kayak waktu kuliah tuh Lebih banyak pengalaman Kayak di Apa ya Gak dianggap Di Musihe gitu loh Oh Dari Tim kelompok Kerja kelompok gitu Di Musihe Musihe Oh Karena kan ya Waktu itu aku paling muda juga Di tim gitu kan Terus orang asing lagi Masih paling muda Terus baru tahun kedua Baru Semester 2 Semester 3 Semester 4 gitu Baru tahun kedua Terus kayak Belum tau apa-apa Itu kan jadinya tuh ya Begitulah gitu Itu Musi Emang maksudnya Dianggap kayak Gak ada orang ini gitu Iya kan Kayak kerjaan aku Gak dianggap gitu loh Kasih research aku tuh Gak dianggap gitu Oh Opini aku gak dianggap Ya tapi emang itu orang aja sih yang Oke temen-temen Oke temen-temen Kayaknya udah cukup Ngobrol Hari ini Dan Jangan lupa mampir channelnya Anak Tasya Sekarang tuh kontennya Apa aja sih Kayak kehidupan di Korea Kayak gimana gitu ya Dulu sebenernya aku update Tentang beauty Cuma sekarang lebih ke Konten-konten Tentang gimana sih kehidupan di Korea Jadi aku lebih banyak cerita Oh kayak aku gitu ya Bakalan ada satu konten Kayak collab Video collab kita Di channelnya Natasya juga Jadi jangan lupa mampir ya guys Itu Kita Bahas Satu topik yang sangat menarik Seru banget Seru banget Jadi jangan lupa nonton video itu juga Dan Kita ketemu lagi di Video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax